Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo guys, ketemu lagi bareng Lindia disini di channel Mau Gadget. Bagi para pencinta game, memiliki HP gaming yang handal adalah suatu keharusan. Namun tak dapat dipungkiri bahwa HP gaming dengan performa tinggi seringkali punya harga yang cukup mahal. Oleh karena itu, dalam video kali ini, Lindia ingin merekomendasikan 5 pilihan HP gaming harga Rp 1 jutaan terbaik dengan performa yang kuat serta fitur-fitur tambahan yang relevan untuk meningkatkan pengalaman bermain game. Sebelum masuk ke pembahasan, dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. HP gaming 1 jutaan terbaik yang pertama ada Infinix Hot 11S NFC. HP 1 jutaan keluaran tahun lalu ini menargetkan segmen user yang mencari pengalaman gaming yang memuaskan dengan harga yang terjangkau. Selain sudah dibekali teknologi NFC, HP gaming murah ini juga memiliki performa yang cukup kuat untuk memainkan game-game kekinian. Di persenjatai gaming prosesor Mediatek Helio G88 yang merupakan prosesor octa-core dengan kecepatan clock hingga 2,0 GHz. Untuk urusan grafis, Hot 11S NFC dilengkapi dengan GPU Mali-G52MC2 yang mampu menghadirkan visual yang lancar dan detail dalam bermain game. Sementara untuk RAM-nya berkapasitas 4GB plus 3GB memory fusion dan storage 64GB yang bisa ditambah hingga 512GB via microSD. Untuk game Mobile Legends sudah bisa di-set ke grafis ultra, sementara untuk frame rate-nya masih ke-lock di-hike 60fps. Nah, untuk game PUBG Mobile maksimalnya di smooth ultra 40fps, di mana untuk gyro-nya masih delay karena belum hardware gyro. Selain itu, layarnya juga cukup cakep dengan desain punch hole Full HD+, maksimal refresh rate di 90Hz dan ditambah lagi dengan speaker stereo yang memberikan pengalaman audio yang memuaskan saat bermain game atau menonton konten multimedia. Next, untuk baterainya di 5000 mAh dengan first charging 18W dan sudah Type-C. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Infinicode 11S NFC untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Next, rekomendasi HP gaming 1 jutaan yang kedua ada Xiaomi Redmi 12C. Saat video ini dibuat, Xiaomi Redmi 12C merupakan HP dengan chipset Mediatek Helio G85 termurah yang tersedia di pasaran. Prosesor ini memiliki 8 inti octa-core dengan kecepatan clock hingga 2,0 GHz yang menjadikan pengalaman bermain game menjadi lebih lancar dan imersif. Dalam hal memori, Xiaomi Redmi 12C menawarkan pilihan kapasitas yang berbeda, mulai dari 3x32GB, 4x64GB dan varian tertingginya di 4x128GB. Selain memori internalnya yang dapat ditambah hingga 1TB, RAM-nya juga dapat diperluas maksimal 7GB untuk pengalaman multitasking yang lebih lancar. Untuk game PUBG Mobile, settingan grafis maksimal yang didapatkan yaitu di balance ultra 40fps, sayangnya Redmi 12C tidak dibekali sensor gyro hardware maupun software. Sementara untuk game Mobile Legends, opsi grafik tertingginya di-hike dan refresh rate-nya juga di-hike. Untuk layarnya sendiri menggunakan layar dot drop dengan ukuran 6,71 inci beresolusi HD+, serta kecerahan tipikal hingga di 500 nits. Di bagian daya, Redmi 12C dibekali baterai 5000 mAh dengan pengisian daya 10W yang sayangnya masih menggunakan port yadul microUSB 2.0. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Xiaomi Redmi 12C untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. HP gaming 1 jutaan terbaik yang ketiga ada Itel S23. Hadir dengan spek overkill dengan harga yang sangat terjangkau, membuat produk yang satu ini sudah terjual 1.800 unit di Itel Official Store. HP ini ditenagai chipset Unisoc Tiger T606 dengan GPU Mali-G57MP1 yang menawarkan kinerja grafis yang cukup mempunyai untuk perangkat entry level. Sampai saat video ini dibuat, Itel S23 menjadi HP dengan setup memori 8x128GB yang memiliki harga paling murah di pasaran. Saat dites bermain PUBG Mobile, frame rate-nya cukup stabil di 40 fps di settingan smooth ultra. Meskipun masih menggunakan virtual atau software gyro, performanya cukup responsif untuk sekelas virtual gyro. Next ke game Mobile Legends, settingan maksimal yang didapatkan yaitu grafis high dan refresh rate-nya juga di high 60 fps. Masuk ke bagian display-nya, Itel S23 menggunakan panel IPS berukuran 6,59 inci beresolusi HD+, dengan high refresh rate 90Hz yang memberikan pengalaman visual yang lebih halus. Lanjut untuk baterainya sendiri berkapasitas 5000 mAh dengan pengisian 10W dan menariknya HP Mora ini sudah menggunakan port type-C. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Itel S23 untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Di urutan keempat ada Infinix Hot 30 Free Fire. Selain punya performa oke untuk kebutuhan gaming, HP 1 jutaan ini menawarkan desain yang stylish, layar tajam, charging ngebut, dan serta punya fitur-fitur yang tergolong lengkap. Untuk spesifikasi internalnya Infinix Hot 30 menggunakan prosesor Mediatek Helio G88 yang dikombinasikan dengan RAM 8GB plus 8GB Extended RAM dan penyimpanan internal 128GB yang masih bisa diperluas dengan microSD. Saat digunakan untuk bermain game Mobile Legends, settingan grafik maksimalnya dihike dan refresh rate-nya juga dihike. Sedangkan game PUBG Mobile opsi maksimal yang tersedia di balance ultra 40fps. Nah, untuk sensor gyro-nya masih menggunakan software namun memiliki respon yang baik untuk sekelas gyro software. Next ke bagian layarnya, Infinix Hot 30 menggunakan desain punch hole dengan ukuran 6,78 inci beresolusi Full HD+, refresh rate 90Hz, dan layarnya cukup terang di 600 nits. Untuk baterainya sendiri berkapasitas 5000 mAh, dan menariknya HP 1 jutaan ini sudah mengadopsi pengisian daya cepat di 33W. Berikut spesifikasi dan harga terabat Infinix Hot 30 untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Masuk ke rekomendasi HP gaming 1 jutaan yang terakhir ada Technopova Neo 2. Untuk kebutuhan gaming, Technopova Neo 2 merupakan salah satu pilihan terbaik yang tersedia di pasaran saat ini. HP gaming murah ini didukung oleh prosesor Mediatek Helio G85 Octa-Core yang tangguh yang dikombinasikan dengan RAM 4GB plus 3GB extended RAM dan storage 128GB. Selain itu, Technopova Neo 2 juga dibekali baterai monster 7000 mAh dengan flash charge 18W yang akan setia menemani aktivitas gaming sepanjang hari. Saat performanya diuji dengan game PUBG Mobile, gameplaynya cukup lancar di 57 fps dengan settingan grafik high dan frame rate-nya juga di-high. Sementara untuk game PUBG Mobile bisa disetting hingga HD-high atau balance ultra 40 fps. Untuk gyro-nya masih virtual atau software seperti rata-rata HP harga 1 jutaan lainnya. Masuk ke bagian display-nya, Technopova Neo 2 memiliki ukuran layar cukup bongsor di 6,82 inci beresolusi HD plus dan sudah mendukung high refresh rate tinggi di 90Hz. Lalu untuk fitur keren lainnya ada dual stereo speaker, NFC dan mesin game ganda yaitu Panther Game Engine dan Hyper Engine. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Technopova Neo 2 untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Itulah rekomendasi 5 pilihan HP gaming harga 1 jutaan yang tersedia di pasaran saat ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!